Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tuhan bersabdallah padaku. Tuhan bersabdallah padaku. Ku mau dengar suaramu, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabdallah padaku. Ku mau dengar suaramu sekarang. Tuhan bersabdallah padaku. Ku mau dengar suaramu untuk kesempatan ini, untuk bersabdallah padaku. Ku mau dengar suaramu. Ku mau dengar suaramu. Opung Jacqueline. Jadi saya lihat, wah seperti ada tamu baru. Rupanya Opung Jacqueline pangkas baru. Jadi saya kira orang lain. Jadi, maafkan. Saya kira tamu-tamu kita. Perlu di-acknowledge juga. Kalau yang bagus, kita harus acknowledge. Kalau yang tidak bagus, lupakan. Take another shot, katanya. Saya harus berhenti sebelum jam 1.36. Saya harus berhenti sebelum jam 1.36. Mungkin saudara-saudara akan bertanya. Kenapa? Karena exactly on June 15. Sabat ini. Paul Sihotang lahir pada jam 1.36. Jadi kita harus nyanyikan itu nanti di sana. Jam 1.36 harus nyanyi sama-sama. Di fellowship. Happy birthday untuk siapa? Untuk Paul. Dan sabat ini juga kita bersyukur. Ada tiga anggota kita yang merayakan ulang tahun yang sama. Jadi saya tidak tahu apa ada bagian mereka di makanan yang sudah dipersiapkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Numpang juga sama Paul. Tidak apa-apa ya. Yang pertama adalah Bapak Lukas Manurung. Tadi salah dituliskan di sana Lukas Sihotang. Jadi istri Bapak ini yang Sihotang. Kalau Bapak ini adalah Manurung ya. Dan juga saudara Bapak Pardo Sitorus. Jadi tiga laki-laki. Jadi kalau biasanya lahir itu. It is a boy. Yang sekarang bukan it is a boy. Ini se-group. Lahir tiga. Tanggal yang sama. Wonderful. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena ketiga saudara kita ini sehat dan walafiat hingga sabat pagi ini. Saya diminta untuk membawakan khutbah singkat kepada kita semua. Khususnya kepada Paul. Yang seharusnya sabat inilah sabat keluarga. Untuk Bapak dan Ibu Sihotang. Seharusnya Bapak Sihotang yang berkhutbah. Ibu Sihotang yang cerita anak-anak. Dan anaknya yang dibaptis. Kita tinggal apa? Duduk dan mendengarkan makan-makan rohani. Dan makan-makan badani. But anyway. Thank you for the family that give this time to me. Because from what they told me. Saya juga katanya ikut mengajar. Saya ikut mengajar. Tapi saya tidak tahu apa dia tangkap apa yang saya ajar. Karena selama saya ajar dia tidak mau dibaptis sama saya. Jadi berarti mungkin tidak ditangkap. Begitu pendeta hutor pengajar dia tangkap. Lalu dia percaya. Terima kasih. Yang penting. You accept Jesus Christ. It doesn't matter when is it. Itu. Itu yang penting. Jadi. The title of my sermon is Welcome Home. Welcome Home ini. Luar biasa ini. Karena saya ambil, saya dasarkan kepada buku Injil Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-11 sampai seterusnya. It says this. There was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of estate. So, the father divided his property between them. Not long after that, The younger son got together all he had. Set up for a distant country. Dia merantau jauh kemana? Keluar negeri. And there, squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, There was a severe famine. In that whole country. And he began to be in need. So, he went and hired himself out to a citizen of that country. Who sent him to his field to feed pigs? Jadi, dia karena sudah tidak ada uang lagi, habis. Dia apa? Melamar kerjaan. Melamar kerjaan. Diterima. Dikirim kemana? Kamu pergi kemana? Ke peternakan babi saya katanya. Kamu kasih makan babi. He long to fill his stomach with the thoughts that the pigs were eating. But no one gave him anything. Wah. Kalau dia, sebenarnya kalau dia bekerja untuk kasih makan babi, Kenapa dia harus minta makan babi untuk dia? Dia bisa sebenarnya. Tapi, rupanya inilah cerita. Inilah perumpamannya. Tidak, makanan babi pun tidak diberikan kepadanya. When he came to his hands, He said, How many of my father's hired men Have food to spare? A lot of food. And here I am starving to death. I will set out and go back to my father And say to him, Father, I have sins against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, His father saw him. I would like to emphasize this. If you could underline this verse, it's good. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, His father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, Threw his arm around him and kissed him. The son said to him, Father, I have sins against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fathom calf and kill it. Let's have a peace and celebrate. For his son of mine was dead. And he's alive again. He was lost and he's found. So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, He heard music and dancing. So he called one of his servants and asked him, What was going on? Your brother has come, he replied. And your father has killed the fathom calf Because he has him back and saved and son. The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, Look, all these years I've been slaving for you And never disobeyed your orders. Yet, you never gave me even a young goat So I could celebrate with my friend. But when this son This son of yours Who has squandered your property with prostitutes Comes home You kill the fathom calf for him. And the father said My son, the father said You are always with me And everything I have is yours But we have to celebrate And be glad Because this brother of yours Was dead And he's alive again He was lost And he's found Let's bow ahead and pray Dear Jesus We just read The Bible That portrays our lives in this earth We are all The prodigal son We are all the lost son But now Lord Because of your love We come to thee To the cross And to believe in you As our father As our redeemer Thank you Lord for your love And thank you Lord for this time To listen to yourself To your word Because we pray all in Jesus name Amen Ayat ini adalah Ayat-ayat ini adalah Menggambarkan kita Sebagai anak-anak yang hilang Anak-anak yang hilang Di kampung kita Back in our kampung Back in Indonesia A long time ago There is a story There was a man A bad man Loved to steal Steal anything But at the time We don't have like A court system That we have here Anytime someone Do something bad We bring them to court Of course But Back there We don't have it We didn't have it yet So anytime someone Caught Steal something Yeah They brought this man To The elders And then They punish him With something And usually They stamp something On the hand Or on the forehead It depends If small things Okay just put in the hand They stamp with With fiery metals They put the metal Thing on the fire On the fire And then When it's hot And then they put it On the finger On the hands On the On the palm On the head Forehead Something there So this man Was caught Stealing Horse Jadi dia sudah ditangkap Tertangkap bahasa Menangkap Mencuri Kuda Jadi dibawa kepada Kepada orang tua Di kampung Lalu dikatakan ini Orang sudah Tertangkap Mencuri kuda Jadi hukumannya Jadi hukumannya apa Dinasehatilah Sama orang tua Tua yang bijaksana ini Lalu dia harus Di stamp Bukan di tangan Tetapi di dahinya Jadi apa yang kita tulis Di dahinya katanya Karena terlalu panjang Kalau ditulis Sitakohoda You guys know what that Mean right Sitakohoda To steal the The horse stealer Make it sword Dispersingkatlah Katanya Apalagi kita buat Estehak Jadi Estehak lah Dibuat disini Estehak Jadi Nampaklah terus ini Kemana-mana Ini pergi Kelihatan Jadi Tidak perlu Masa penjara Sosoraku Karena orang lain Sudah lihat langsung Sitakohoda Katanya Wah Gara-gara itu Bertobat dia Sosoraku He depends And now Instead of going back To old life Now He comes to church Ya Duru dia paling depan Sit in the front And the pastor Ya Pay attention on him Maybe this guy Sosorio Depends Depends Ah kita angkat Sebagai apa Sebagai Jangan langsung Situa Dimana-mana juga Gak bisa langsung situa Diakon dululah Katanya Sebab diakon ini Ya Harus rajin Bukan hanya Kumpul persembahan Tetapi apa Menolong orang lain Instead of stealing Other horse Now you have to what You have to help Other people So this guy Try to help Other people So that He is really A what A good man now And after many years The congregation And the pastor Decided Okay This is the time We need to what To find A elder Another Jadi setelah Dilihat Siapa yang kita pilih Apa Kedua Tapi dilihat-lihat Seperti tidak ada yang Dilihat kawan ini Wah Ini STH Ditulis Sudah langsung Ditulis ini Angkota sudah tahu Ini STH Katanya Jadi pendeta ini Katakan Oke lah Kita pilih lah dia Semua setuju Oh jangan Kata angkota yang baik Kenapa You see that The stem on his forehead You know what that means That's a horse dealer Dia men Apa Mencuri kuda Oke That's okay Kata pastor Kita akan ganti Artinya itu Jadi digantilah Dimungkanlah dari Depan Bahwa kita telah memilih Ketua Yaitu ketua A Dan saudara-saudara Sudah kenal dia Dia orangnya baik Suka menolong Dan sudah ada tandanya Sudah ada tandanya Kenapa Sudah ada tandanya Jadi gantinya Gantinya Jadi pendeta Sudah-sudah ada Tanda itu Ya STH Adalah Sudah-sudah tahu Rupanya ya Si tuani huria Jadi jangan hanya si tua saja Hanya harus ada Si tuani huria Jadi apa Ketua Sinang Jadi itulah artinya itu Jadi mulai saat itu Dia menjadi ketua sinang Sudah-sudah Kemungkinan saudara tertawa Ini menggambarkan kehidupan kita semua This is portray Of All of us Our lives We are all sinners But when you come to the Lord When you come to the Lord Instead of You are a Horse-stealer Now become what? Saint Bukan lagi a boy When you are born It is a boy It is a girl Now when you are born Ya You are a saint Ya Engkau adalah apa? Orang suci Orang suci Sudah-sudah aku yang kasi dalam Tuhan Paul disini Sudah menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat You accept Jesus As your personal savior Right? Ya We all witness That you answer The 13th question That's been given to you And today Exactly You are If I don't mistake And you are 17 years old Ya? Tujibla Stau I still remember That you were That your mom Dropped you to my house When you were still a baby And my My mother-in-law Used to care for you Huh? Used to care for you And now you are 17 Look at that 17 years old And soon you are You are going to be Graduated from high school And go to the college And then After that You are going to come back here And become what? One of our elders I'm I'm And some elders here Are going to retire And just Inge-inge aja Kepada apa? To you Huh? Just say yes Yes Elder Paul Yeah See? So I'm glad I'm very glad And the church The congregation Very glad to see you now Accepting Jesus Through baptism Yeah I don't know about Jovan Are you waiting For the dates Match your birthday With the With your baptism I don't know Itu harus di Itu kalau di Di Cina harus di Apa? Meniti tanggal Ya Tapi Jovan too I pray for you Jovan Where you at now I pray for you I hope You listen to the Holy Spirit Ya According to the book of Revelation 3 verse 20 Kalau kau Kau mendengarkan ketukannya apa? Jangan keraskan hatimu Let me read to you I read this to you Only for you Paul Jovan Revelation chapter Chapter 3 Because These two Young men are close friends Ya Jadi Harus Harus dia ini juga Harus saling menguatkan It says here Here I am I stand at the door And not If anyone hears my voice And open the door I will come in And eat with him And he With me And Paul already accepted it How about you? Those of you Are still waiting Or listening Maybe you are listening But you don't open the door yet Okay We invite you We pledge You open your heart And accepting Jesus As your Lord and Savior Demikianlah anak ini Hidup berantau Dia menghabiskan semua uang Ya Dihabiskan semua uang Tiba masa bencana Kelaparan Dia tidak ada lagi makanan Dan dia pikir dalam hatinya Lebaik saya apa? Cari kerja Ya Dia cari kerja Dia dapat kerjaan Dia dapat kerjaan Tapi kerjaan yang apa? Inilah kerjaan yang Paling Paling rendah Yang ada Pada waktu itu Karena apa? Dia pergi ke apa? Ke another country Mungkin dia tidak ada surat-surat Jadi yang orang lain Tidak bisa Tidak mau kerjakan Ya Yang tidak ada surat-surat lah Ya Kasih makan apa? Makan babi Saudara-saudara aku yang kasih Kalau babi Alkitab larang kita makan Apalagi makanannya Kan begitu Kalau babi Alkitab katakan Jangan makan itu najis Apalagi makanannya Lebih najis lagi kan Tapi itu pun Tidak bisa dimakan sama dia Luar biasa Saudara aku Ya Mungkin pengalaman seperti ini Terlalu ekstrim untuk kita Ya Ya Sehingga kita Menunda-nunda Untuk menerima siapa? Menerima Yesus Kita mungkin tidak pernah mengalami ini Ya Tapi saudara aku Ini adalah gambaran Kehidupan Dari Masing-masing kita Bahwa kita ini udah Kita menjauh dari siapa Dari Tuhan Kalau saudara baca di dalam buku Matius Digamparkan sebagai seorang kaya Yang memiliki apa? Seratus apa? Domba Istimewa saudara aku Baptisan sahabat ini Seratus domba Satu hilang Baptisan kali ini Satu Ya Bukan berarti kita senang Kalau satu baptisan Kita mau banyak baptisan Ya Tapi apa yang sama Menggambarkan Karena Alkitab menggambarkan Walaupun satu yang hilang Dan kembali Tuhan ini Ya Merasa senang Bahkan dia katakan Dia tinggalkan semuanya Hanya untuk datang Dan mencari yang hilang ini Dan kegembirannya Melebihi daripada memiliki Yang 99 Paul Sahabat ini Kegembiraan surga Dan kegembiraan jemaat Luar biasa Ya We are really happy It's not only this congregation But also the whole what? Heavens Ya Because Now You come To Jesus Christ Now you come To Jesus Christ Ayat 20 So he got up And went to his father Saya tidak tahu dulu ya Tentu tidak ada apa Belum ada apa Text Dia mungkin text dulu Kalau sekarang kita mau pulang Ke rumah bapak kan text dulu Pak saya pulang Saya tidak makan lagi disini Gitu Atau mungkin melalui Facebook Ya Kalau melalui Facebook Semua orang lihat Sudah mau pulang anaknya siapa Anak Nama gue katanya Ya Jadi enggak Jadi mungkin tidak ada itu dulu ya Tapi If you notice He says yes So he got up And went to his father But while he was still A long way off His father saw him And was filled with compassion Dari jauh Bapak ini sudah melihat Tidak ada Facebook Tidak ada texting Tidak ada telepon Tapi bapak ini apa Sudah tahu Hatinya selalu kepada siapa Kepada anak itu Yesus Christus Hatinya selalu kepada saudara dan saya Sejauh manapun kita Turun ke dunia orang mati Tapi Yesus matanya Selalu menuju kepada saudara-saudara Menuju kepada saya Inilah Luar biasanya Tuhan kita itu Kapan dia mau pulang Dan masih jauh Dia sudah berdiri menantikan Bahkan bukan hanya berdiri Begitu dia dapat Memastikan bahwa itu Anaknya sudah datang Dia berlari Mendapatkan anak itu Merangkulnya Menciumnya Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Sungguh luar biasa Allah kita itu Kita tidak layak sebenarnya Seperti apa yang dikatakan oleh anak ini Kita tidak layak untuk dipanggil sebagai anaknya Tetapi dia datang Berlari Merangkul Mencium Dan memberikan Yang terbaik kepada kita Saudara-saudara Yang kekasih dalam Tuhan Sahabat ini Sahabat Yang istimewa Setiap sahabat tentunya adalah Sahabat yang istimewa Tetapi sahabat ini Kepada Paul Is very very special Today At this moment You are not Celebrating Only your birthday As a Paul Sihotang But also You celebrate From now on Every June 15th From now on You celebrate Two special occasions In your life You are born As a Paul Sihotang But at the same time You are born As a saint May God Bless you And may God bless Each one of us In Jesus name Amen Saudara-saudara yang Kekasih dalam Tuhan Kita ambil sedikit Waktu untuk Mengadakan Penyambutan Kepada Saudara Glenn Lee Paul Sihotang Dan kami Mengundang Paul bisa datang Di depan Bersama dengan Sekretaris Jemaat kita Bapak Alvarious Sihotang Saudara-saudaraku Yang kekasih Dalam Tuhan Di dalam waktu Yang indah Pada hari Sabat ini Kita senang Melihat Glenn Lee Paul Sihotang Sudah menerima Yesus Kristus Dalam baptisan Yang suci Atas nama Gerija Masyadven Hari ketujuh Sedunia Dalam hal ini Yang berkantor pusat Di Washington DC Dan juga Atas nama Gerija Masyadven Hari ketujuh Jemaat Inlanin Payer Kami Mengucapkan Selamat Datang Selamat Bergabung Dan Selamat Menjadi Umat Tuhan Di Jemaat Inlanin Payer Tuhan memberkati Paul Di dalam kehidupan Sehari-hari Supaya tetap Setia Kepadanya Saya akan Membacakan Satu firman Tuhan Yang terdapat Dalam Filipi Fatsal 4 Ayat yang Ketiga belas Dan ayat Yang ke sembilan belas I can I can do Everything Through him Who gives me Strength And then Verse 19 And my God Will meet All your needs According to his Glorious riches In Christ Jesus May these Words of God Can bless Glenn Lee Paul Sihotang In your Life To come And then Be faithful In him Yeah And then We hope When Jesus Come to this earth Yeah He will bring us To heaven Yeah To Inherit The eternal life Sekretaris Jemaat kita Akan Menyerahkan Surat Baptisan Kepada Paul Dan Mencatatnya Di dalam buku Kanggotan Jemaat kita Dan sekaligus Nanti Mewakili Jemaat kita Bapak Asihotang Akan Memberikan Sebuah Kenangan-kenangan Untuk Diberikan Kepada Paul I'm so thankful I'm so happy To read This certificate Certificate Baptism This Certified That Glenn Lee Paul Sihotang Received A Christian Baptism On the 15th Day of June In the Year Our Lord 2013 At Indonesian As the Church Of the Inland Empire By Pastor Edison He He that Belief In Baptized Shall Be Saved Mark 16 Verse 16 This is the Time We are so glad That you accept Jesus as a Personal Saber Pastor We can give This certificate To you Okay Do you want to say something? I got baptized a little late in my life But I just want to thank everyone for the support that they've given me And I'm really thankful for everyone that's taken me this far And I don't believe I got baptized because I was perfect or near perfect But because I'm willing to pursue the perfection that Jesus set the example for So thank you so much So Paul, don't forget after our worship finish We invite you in the front and then our church member will give you Yeah, welcoming to you, thank you Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah kau berikan bagi kami Biarlah kiranya perbaktian kami ini membawa berkat kepada kami masing-masing Dan kebujian kemuliaan bagi nama-Mu Kiranya kasih Allah Bapak dan sinar wajahnya menghadapkan hadirat kepada kami semuanya Mulai saat ini sampai seterusnya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!